Pemerintah Kabupaten Luwutara Provinsi Sulawesi Selatan terus berupaya mencari solusi terbaik terkait penanganan dampak banjir bandang yang terjadi pada tanggal 13 Juli 2020 lalu. Beberapa kawasan di daerah ini yang terdampak sangat parah akibat terjangan banjir bandang. Di antaranya adalah Desa Radda dan Jantung Kota Masamba, di mana di kedua tempat ini adalah jalur utama transportasi karena dilintasi oleh jalan provinsi. Parahnya lagi, setiap hujan deras mengguyur kawasan ini, jalan provinsi sebagai jalur utama kendaraan selalu digenangi air yang cukup tinggi. Untuk informasi selengkapnya, berikut laporan dari rekan kami Muhammad Alia dari dua lokasi yang berbeda, yaitu Desa Radda dan Jantung Kota Masamba, Luwutara. Halo, salam jumpa kembali, pemirsa Joss Murin Channel. Saat ini kita berada di salah satu lokasi banjir bandang di Kabupaten Luwutara Provinsi Sulawesi Selatan yang terjadi kurang lebih 6 bulan yang lalu. Dan saat ini kita berada di Desa Radda, kecamatan Baybunta, Kabupaten Luwutara. Ini adalah salah satu lokasi aliran air yang cukup luas atau cukup lebar pada saat terjadinya banjir bandang di Kabupaten Luwutara kurang lebih 6 bulan yang lalu. Di lokasi ini aliran air mencapai kurang lebih dari arah masjid yang kita lihat di sana sampai ke kawasan rumah penduduk. Ini kurang lebih aliran air atau lebarnya air mengalir dari luapan sungai Meli atau sungai Radda ini sejauh kurang lebih... Ini ada berapa meter ya? 100, kurang lebih 200 ya, 250 meter, 200 sampai 300 meter pemirsa. Ini aliran air yang sempat menggenangi dan menghancurkan beberapa rumah penduduk yang berada di desa ini, tepatnya di Desa Radda. Di depan kita ini adalah beberapa rumah yang hancur oleh derasnya air banjir bandang 5 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 13 Juli 2020. Ya, di kawasan sebelah sana juga kita lihat. Dan ya, di kawasan ini pemirsa, tepatnya tanggal 2 Januari 2021 atau kemarin terjadi hujan deras dan sempat membuat kawasan ini atau jalan raya ini atau jalan provinsi tergenang air ya. Di sini kurang lebih airnya setinggi lutut orang dewasa dan sangat susah untuk dilalui oleh kendaraan roda 2. Itu terjadi kemarin, sementara untuk kendaraan roda 4 dapat melintas di kawasan jalan provinsi ini. Ya, inilah sungai yang meluap. Sungai ini bernama sungai Petambua ya. Ini adalah aliran sungai Petambua. Dan sungai inilah yang kemarin atau beberapa hari yang lalu setiap terjadi hujan yang sangat deras, ini airnya selalu meluap. Ini belum termasuk air dari sungai Radak atau salah satu sungai besar yang menyebabkan banjir bandang 5 bulan yang lalu juga berada di tidak jauh dari sungai Petambua ini. Kurang lebih jaraknya 500 sampai 600 meter. Ya, di sana kita lihat alat berat eskapator sedang mengeruk sungai aliran anak sungai Petambua yang menyebabkan terjadinya luapan air ketika terjadi hujan deras di kawasan ini. Ya, pemirsa seperti itu yang bisa kami laporkan dari Desa Radak, Kecamatan Bayi Bunta, Kabupaten Utara. Saya Muhammad Alia untuk Joss Morin Channel. Halo sahabat Joss Morin Channel dimanapun Anda berada. Kali ini kita berjumpa kembali dan saat ini kita berada di jantung atau pusat kota Mas Samba, Kabupaten Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tepatnya saat ini saya berdiri berada di kawasan Sungai Bebe ya yang dikenal masyarakat setempat dengan nama Sungai Bebe. Di mana sungai ini membelah atau berada tepat di jantung kota Mas Samba, tepatnya di kawasan Masjid Agung Syuhada Mas Samba. Dan pemirsa perlu kami sampaikan juga bahwa Sungai Bebe ini berada kurang lebih jaraknya dari Sungai Utama atau Sungai Mas Samba yang kemarin pada tanggal 13 Juli 2020 saat terjadinya banjir bandang. Ini jaraknya dari Sungai Utama yang airnya meluap kurang lebih 50 meter dari Sungai Bebe ini. Di Sungai Bebe ini pemirsa seperti yang kita lihat sisa-sisa rumah dan toko dan beberapa pusat layanan publik lainnya berada di tempat ini karena memang kawasan ini berada tepat di jantung kota Mas Samba, Kabupaten Utara. Dan seperti yang disampaikan oleh masyarakat atau warga setempat bahwa di kawasan ini setiap terjadinya hujan yang sangat deras, air dari Sungai Bebe ini selalu meluap. Dan sementara saat ini pemerintah Kabupaten Utara juga sedang berusaha untuk mencari jalan keluar untuk membenahi Sungai Bebe ini agar setiap terjadinya hujan deras, kawasan ini tidak harus selalu tenggelam. Ketika hujan deras mengguyur kawasan jantung kota Mas Samba di tempat ini atau kawasan aliran Sungai Bebe ini airnya meluap dan menggenangi rumah warga. Ya seperti yang terlihat ini pemirsa ini adalah sisa-sisa banjir bandang Kabupaten Utara yang memporak-porandakan rumah warga. Dan kejadian meluapnya air ini selalu terulang setiap terjadinya hujan deras di kawasan ini. Masyarakat setempat berharap pemerintah dapat mengatasi atau membenahi aliran Sungai Bebe ini sehingga tidak menjadi kendala lagi atau airnya tidak meluap lagi menggenangi kawasan pemukiman warga. Ya pemirsa seperti itu yang bisa kami laporkan untuk Anda dari Mas Samba Kabupaten Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Saya Muhammad Alia, Joss Mourin Channel.